Wa ida marih tu fa huwa yashfiin Kita baca, kemudian mendoakan diri sendiri, mendoakan keluarga yang ditinggalkan, mendoakan teman-teman, mendoakan sahabat-sahabat berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Ini adalah diantara syariat di dalam perjalanan. Kalau misalnya busnya menurun, maka kita membaca, subhanallah. Apa dibaca Bapak Ibu kalau kita menurun? Subhanallah. Kemudian apabila bus kita ini menanjak, maka kita baca, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan apabila busnya kembali datar, perjalanannya kita baca, Alhamdulillah. Yaitu diantara adab-adab dan doa-doa adalah perjalanan yang perlu kita ketahui. Mengapa kita harus memperbanyak berdoa, Bapak dan Ibu sekalian? Karena dengan berdoa itu kita sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah. Kita ini insang yang kaif. Banyak kelemahan dan banyak kekurangan kita. Maka dengan berdoa kita mengakui bahwa kita ini lemah, ada Allah Tuhan kita, Rok kita yang maha besar, yang maha kuat, yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha agun dan maha mulia. Ya Allah lah yang menggerakkan kita. Allah lah yang berkehendak sehingga kita bisa melakukan perjalanan kepada umrah. Kalau bukan karena Allah, bukan karena gendak Allah, bukan karena panggilan dari Allah, maka kita tidak akan mampu. Uang bukan sebagai faktor penentu di dalam perjalanan ibadah umrah. Tapi salah satu diantaranya adalah ada undangan dari Allah. Ya kalau Allah yang undang ki, Allah yang panggil ki, tidak ada yang sanggup menghalangi-halangi. Walaupun seluruh orang di kampung, di mana-mana menghalangi kita untuk pergi, tapi kalau memang sudah ditakdirkan, ada undangan dari Allah, maka insyaAllah pasti kita akan berangkat. Makanya jemaah umrah dalam pemberangkatan 10 Desember ini, ini adalah merupakan tamu-tamu Allah. Kita diundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi kita harus memperbanyak berdoa. Berdoa bahwa kita ini banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi Allah maha mengetahui, maha melihat, maha menolong. Dan insyaAllah akan memberikan pertolongan, memberikan perlindungan di dalam perjalanan kita dengan kekuatan doa itu tadi. Bapak dan Ibu sekalian, salah satu di antara amalan andalan yang kita akan kerjakan, baik di Madinah ataupun di Mekah, adalah berdoa. Menangis di sana, di Masjid Nabawi, kita menangis sambil berdoa. Apa yang menjadi kebutuhan kita, kita berdoa. Apa yang menjadi cita-cita kita, kita berdoa. Apa yang menjadi harapannya kita, kita berdoa. Ya, segala hal yang kita inginkan, hajat-hajat kita, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, doa di dalam sholat, doa di luar sholat, doa setelah sholat, doa dalam berjalan, doa dalam segala hal. Ya, ini kita harus betul-betul berdoa. Kalau kita berdoa, maka perasaan kita akan tenang, pasti tenang. Sekarang kita sudah membaca doa keluar rumah, kita tinggalkan rumah ta'ala, tadi, tadi siang, berdoa terlebih dahulu. Maka dengan berdoa ini, kita akan sebegini yakin. Iya, yakin dengan pertolongan Allah. Kalau kita tidak berdoa, maka terasa ada yang kurang di dalam perjalanan kita. Apa kira-kira yang kurang dalam perjalananku kali ini? Ternyata tidak berdoa, tetapi tidak terlambat kita masih bisa berdoa di perjalanan. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan kepada kita. Bahkan di dalam sholat, sebelum kita salam, kita disyariatkan berdoa dulu. Kalau kita hafal doanya ini cukup bagus. Kita berdoa agar dijaga oleh Allah dari empat hal, empat perkara. Perkara dahsyat, perkara doa biasa. Sebelum salaki, sesudah innaka habidum majidat, kita baca. Allahumma inya'udhubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Wa min azabil qabri, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min azabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan juga fitnah kematian. Wa min syurri fitnatil masihid dajjal. Aku berharap kepadamu, minta pertolongan kepadamu, berlindung kepadamu dari godaan dajjal. Dari godaannya masihid dajjal. Nah ini dia. Jadi, ada empat yang kita minta kepada Allah. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari neraka jahannam. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari azab kubur. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari fitnah dunia. Fitnah hidup dan fitnah mati. Karena banyak sekali itu fitnah-fitnahan dalam hidup. Cobaan-cobaan dalam hidup. Banyak. Kita bisa difitnah, kita bisa dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam cobaan dan ujian. Maka kita minta kepada Allah. Agar dalam hidup ini, kita dihindarkan dari fitnah itu. Dan yang lebih penting lagi, fitnah ketika kematian. Orang yang mati itu sedikit yang selamat. Jarang yang selamat. Karena dia digoda syaitan. Digoda iblis. Pada saat menjalan kematiannya, dia digoda. Dia diganggu di sana. Supaya tidak bersyahadat. Supaya dia tidak bisa mengucapkan, La ilaha illallah. Supaya orang ini yang akan meninggal ini, meninggal di atas kekafiran. Meninggal di atas mempertuhankan Yesus. Atau Nabi Isa. Iya. Itu godaannya syaitan. Ketika kita meninggal, makanya kita minta kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Karena kalau kita mau mati itu, banyak sekali di sana cobaan. Banyak sekali fitnahan. Dan yang terpenting lagi, Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah ad-dajjal. Fitnah ad-dajjal. Fitnah ad-dajjal ini fitnah yang sangat keras. Fitnah yang sangat dahsyat. Luar biasa ini fitnah ad-dajjal. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita berdoa, Agar sekiranya kita berada di masanya turunnya ad-dajjal, Keluarnya ad-dajjal, Agar Allah SWT mengintarkan kita dari fitnah itu. Fitnah ad-dajjal. Maka kita baca ini. Sebelum salam. Sesudah inna khamidun bajidun. Kalau misalnya kita tidak hafal, Tidak apa-apa juga. Kita berdoa di luar sholat. Kalian dibaca di dalam sholat sebelum salam. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian semuanya rahmati oleh Allah SWT. Yang kedua, Saat kita melakukan perjalanan jauh, Apalagi melakukan kepada umroh, Memperbanyak istifah. Karena boleh jadi kita masih meninggalkan dosa, Kesalahan-kesalahan Yang Allah belum terima, Belum terima tawad kita. Iya maka, Salah satu cara diantara Cara untuk membersihkan diri, Membersihkan hati kita, Membersihkan lahiriya dan batinnya kita, Rohani kita, Jiwa kita, Maka kita bersihkan dengan memperbanyak istifah. Astagfirullah. 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 Kapan saja dan dimana saja, Ketika kita sudah melakukan kesalahan, Banyak-banyaklah beristifah. Iya. Banyak-banyaklah beristifah. Jadi beristifah ini, Bukan cuma saat kita habis melakukan kesalahan. Tapi, Dalam segala hal, Kita harus memperbanyak, Istifah. Bahkan, Orang yang sudah sholat pun, Sudah memberi salam ke kanan dan ke kiri, Juga beristifah. Sesudah, Assalamualaikum warahmatullahi, Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, Salam ke kiri. Apa yang pertama dulu diwajah, Bapak Ibu, Sesudah kita salam, Istifah. Astagfirullah. 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 Kenapa kita beristifah? Sesudah sholat? Jawabannya, Karena dalam sholat ini, Kita tidak bisa khusyuk, 100 persen, Banyak yang kita ingat, Selain Allah. Banyak kesalahan, Banyak kekurangan dalam sholat. Kita menganggap, Bahwa sholat kita ini, Belum sempurna sebenarnya. Banyak, Yang kita alfa di dalam sholat. Kita mohon ampun kepada Allah, Agar Allah, Memaafkan, Kita, Dari kekurangan-kekurangan, Yang kita kerjakan di dalam sholat. Karena sholat kita tidak sempurna. Itulah sebabnya, Habis melakukan kebaikan, Habis mengerjakan sholat, Justru kita beristifah. Biasanya kan kita beristifah itu, Kalau, Sudah berbuat salah. Kalau ini sebaliknya, Sudah berbuat kebaikan, Sudah beristifah. Justru istifah. Karena kita tahu, Bahwa ternyata di dalam sholat kita ini, Kita tidak mampu, Khusus 100%. Banyak yang kita ingat, Padahal yang kita ingat ini, Tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi terlintas, Teringat di dalam sholat. Itulah sebabnya kita, Harus istifah. Biarlah Allah yang menyempurnakan, Ibadah sholat kita. Kalau kita sudah beristifah, Tiga kali, Sesudah salam ke kanan dan ke kiri. Astagfirullah, Astagfirullah, Hadirin dan hadirin sekalian, Bapak-bapak dan ibu-ibu, Para tamu-tamu Allah, Yang semoga dirahmati, Bala Allah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yang ketiga, Yang kita disyariatkan, Lakukan dalam perjalanan ini, Adalah memperbanyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Basahi lidah kita, Dengan ucapan-ucapan zikir. Zikir ini adalah, Ucapan yang sangat ringan di lidah, Tetapi, Sangat, Berat, Timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ringan diucapkan oleh lidah zikir itu. Tahlil itu, Tasbih, Atau takbir, Atau haukalah. Kalimat ut-toyibah, Kalimat-kalimat yang baik, Yang kita ucapkan, Menyadikan kalimat itu, Zikir, Mengingat Allah. Ringan sekali diucapkan oleh lidah, Tetapi berat sekali, Timbangannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita ucapkan dalam zikir? Cantu subhanallah, Walhamdulillah, Walailaha illallah, Wallahu akbar, Walahawla walakuwata, Illa billahi al-aliyyil azim, Illa zikir yang paling utama. Kesimpulan dari semua zikir, Ada di situ. Itu subhanallah, Walhamdulillah, Walailaha illallah, Wallahu akbar, Walahawla walakuwata, Illa billahi al-aliyyil azim. Dan zikir ini juga yang akan kita baca, Saat kita tawaf, Bapak ibu. Kalau kita tawaf, Berkeliling di bayitullah, Berkeliling di ka'bah tujuh putara, Zikir ini juga yang akan kita baca. Subhanallah, Walhamdulillah, Walailaha illallah, Wallahu akbar, Walahawla walakuwata, Illa billahi al-aliyyil azim. Makanya dikatakan ini, Zikrul a'zim, Zikir yang mulia, Zikir yang terbaik, Dan kesimpulan dari semua, Zikir-zikir. Tapi perlu juga saya sampaikan, Ada zikir, Kalimat yang singkat, Yang pendek, Ringan diucapkan, Tapi menggetarkan, Tiang-tiang arsh. Yang mana itu? Kita baca, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim. Mari kita sama-sama, Bapak ibu. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim. Ulangi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim. Supaya hafal, Kita ulang-ulang. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim. Sekali lagi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim. Inilah zikir yang sangat ringkas, Kita ucapkan, Tetapi, Zikir ini, Mampu menggetarkan, Tiang-tiang arsh. Iya, Sampai arsh itu, Tidak mau terdiam, Tiang-tiannya. Dikatakan kepadanya, Diamlah. Maka, Tiang-tiang arsh, Tidak mau diam. Dikatakan, Diamlah kamu. Dia tidak mau diam. Dengan apa yang bisa, Menyebabkan engkau diam. Maka, Tiang arsh berkata, Di dalam kitab hadis, Tiang arsh mengatakan, Saya akan berhenti bergetar, Setelah, Orang yang mengucapkan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah il-azim tadi, Engkau ampuni. Maka dikatakan, Dosanya telah diampuni, Wala Tiang arsh itu, Berhenti bergetar. Masya Allah. Hadirin dan hadirin sekalian, Yang semoga dirahmati, Pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada teman-teman Allah, Yang dimuliakan. Jadi, Inilah kekuatan zikir kita. Kekuatan zikir. Zikirnya kita itu, Fleksibel. Kapan saja, Dimana saja, Dalam kondisi apa saja. Iya. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Ali Imran, Alladhina yizhkurun Allah, Yang menjadi ciri khasnya orang berimang itu Mereka selalu berzikir kepada Allah Kapan mereka berzikir? Kiaman Kiaman saat mereka berdiri Jadi kita berdiri, berjalan, berlari Berzikir tetap Waku'udan Dan mereka berzikir saat mereka sedang duduk-duduk Duduk di mobil, duduk di rumah Duduk di balai-balai, duduk di bangku, duduk di kursi Duduk di masjid, duduk di mana saja Waku'udan wa'ala junubihin Dan mereka berzikir kepada Allah Walaupun mereka berada di atas pembaringan Walaupun mereka berada di atas ranjang-ranjang mereka Permadani-permadani mereka Mereka berzikir kepada Allah Walaupun mereka berada di atas spring bed-nya Jadi dalam tiga kondisi Orang berimang itu selalu berzikir Kita manfaatkan keadaan ini Untuk banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan orang yang bergugang perjalanan jauh Musafirki seperti sekarang ini Kita sedang berproses untuk menjalankan kepada umrah Masya Allah Zikir-zikir kita ini Sangat dahsyat luar biasa Dahsyat luar biasa zikir-zikir kita Mujarrat Iya Akan mujarrat insya Allah zikir kita Iya Sebagaimana mujarratnya doa kita Bapak na'imu sekalian Para teman-teman Allah Yang semoga dirahmati Wala Allah Subhanahu wa ta'ala Maka kita selalu hiasi diri kita ini Dengan zikr Allah Mengingat Allah Maka apapun yang kita hadapi nanti di perjalanan Apapun yang akan kita hadapi nanti di Apapun yang akan kita hadapi nanti di Mekah Karena kadang juga itu kalau kita pergi umrah Jangan juga selalu dibayangkan yang enak-enaknya Bapak Ibu ya Banyak ujiannya itu kalau kita pergi umrah Coba tanya Pak Mirullah Pak Mirullah berangkat bulan Agustus Alhamdulillah membersemai lagi kita di Desember Banyak ujiannya Kadang-kadang ada yang kita rencanakan Sudah mahatan rencananya Eh ternyata ada terjadi di luar dugaan Ada-ada saja Tapi itu semua adalah rekayasa Allah Maunya Allah Maunya manusia ya baik Tapi Allah yang menginginkan kita kebaikan Makanya ujiki Allah Kita tidak akan bisa itu mencapai namanya Kebaikan sebelum kita di uji Bapak Ibu sekalian Tidak bisa kisah purna Tidak bisa kibaik Tidak bisa kipuat Tidak bisa kitegar Tidak bisa kitegu Kalau kita tidak di uji dulu Tidak bisa kibukat Tidak bisa kipuat Tidak bisa kipuat Tidak bisa kipuat